Shalom Bapak-Ibu, selamat berjumpa dalam program Q&A Tanya Jawab dalam bentuk yang santai bincang-bincang tapi saya yakin menjadi insight terhadap sebuah masalah. Saya ini orang sanguin yang mungkin juga ada yang ngomong masalah kasus kok ketawa-ketawa gitu. Atau saya mau nangis-nangis. Aku ini nggak bisa nangis. Bisa sih sekarang, kalau sendirian. Saya ini kalau sendirian, kadang dengar lagu-lagu itu, sekarang saya mudah menangis. Melo gitu ya, tapi di luar itu saya banyak tertawa. Bukan berarti nggak punya masalah. Dua tahun lalu, 2019 saya bangkrut dan rupinya lebih 100 miliar. Omset kami setiap bulan cukup besar, tapi omset yang besar itu berarti stoknya juga banyak. Dan tahun ini kami harus melepas stok itu dengan harga 20% saja. Jadi banyak orang yang bilang begini, Pak Jarut, saya ini kejepit Pak. Setelah bangkrut, saya punya hutang, tapi saya jual rumah nggak laku-laku. Rumahnya harga berapa? 1 miliar. Jual 300 juta laku nggak? Ditawar 600 sih Pak, tapi sayang. Kalau saya, saya bayangin jual barang nilainya cuma tinggal 20%-nya saja. Dan itu membuat saya rugi 100 miliar lagi tahun ini. Apa saya nggak kurang masalah? 7 hari lalu anak saya COVID positif. Yang mungkin jenis delta. Saya nggak 4 hari sesak nafas. Rumah sakit di mana-mana penuh. Coba saya kenal dengan kakak owner sebuah rumah sakit yang memang rujukan COVID-19 di Karawaci. Kakaknya si owner itu menggembalakan, 3 minggu lalu saya baru kotbah di gerejanya. Coba kalau namanya saya Pak Jarut, kurang relasi apa sih? Beberapa rumah sakit saya juga kenal pendirinya. Tapi waktu saya hubungi, maaf Pak Jarut, ini kondisi darurat. Kalau kami tahu ada, diketahui ada koneksi-koneksi sebegini, kami bisa habis Pak. Jadi mohon pengertiannya, kira-kira begitu. Jadi sayangin ada saatnya pertemanan yang begitu baik dan posisi saya yang begitu kuat, saya tidak bisa mendapatkan rumah sakit untuk anak saya. Tapi saya orang yang optimis, ceria, tetap tertawa. Saya mengambil keputusan untuk tetap bersuka cita. Saya rawat anak saya di rumah. Karena saya percaya Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan anak saya. Jadi sekali lagi saya perlentakan hal ini soal sikap saya yang kadang-kadang itu ada yang mempertanyakan. Membahas kasus kok ketawa-ketawa. Saya jangkau membahas, sedang di dalam kasus. Sedang di dalam masalah. Mungkin sedang lagi anak saya dan juga saya sekeluarga harus PCR. Nanti 7 hari lagi kemudian PCR lagi, 14 hari, baru dinyatakan. Boleh kemana. Iya Pak, kalau enggak, istri saya jalan kaki keluar rumah di komplek olahraga jalan kaki. Kan sehat kan? Tapi kan tetangga itu anak saya COVID. Itu tetangga WA saya. Jangan keluar halaman dulu dong Pak. Kalau enggak penting-penting. Kalau olahraga kan bisa di halamannya sendiri. Jadi saya sedang dalam masalah. Sekali lagi, hidup ini bukan tanpa masalah. Tapi saya memang memilih keputusan untuk bersikap seperti yang saat ini Bapak itu lihat penuh suka cita. Jadi saya ingin menggunakan sikap ini. Sekarang kita bahas kasusnya bukan diri saya. Kasus saya dibahas sama Tuhan aja. Sekarang kita bahas kasusnya orang lain. Pak Risa Sulihin. Jadi hari ini saya ditemani Kang Risa Sulihin. Kita bersahabat dari tahun 90-an. Masih kebangkian di Karsa Pemuda kita udah kenal. Ini bukan pertemanan yang pendek. Sudah di 20 sekian tahun. Tunggu-tunggu, 92 udah 30 tahun lebih lah. 30-an tahun kita kenal. Walaupun enggak. Beda jalur, beda jalur. Apa yang kita bahas hari ini begini. Shalom Pak Jarod dan juga Pak Risa tentunya. Kalau boleh saya ingin bertanya masalah seks. Boleh. Kalau enggak boleh saya baca. Sejak pernikahan kami sekarang masuk tahun ke-12. Suami saya bekerja sebagai karyawan kontraktor di daerah Kalimantan. Di luar pulau berarti. Suka pindah-pindah tempat. Cutinya 5-6 minggu sekali baru pulang. 5-6 minggu sekali. Oke. 1 bulan setengah baru pulang. Sampai saat ini, baik saya mempunyai suami komitmen untuk saling menjaga kepercayaan. Puji Tuhan, tidak ada sedikitpun keinginan untuk selingkuh karena masalah seks. Karena kami selalu menjaga hubungan dengan Tuhan. Namun di saat kami terpisah, selama suami saya bekerja, jujur saya dan suami punya hasrat untuk membangun hubungan suami-istri. Namun tidak mungkin karena suami saya di luar daerah. Dan saya tidak bisa ikut suami karena saya harus menjaga mamah saya yang sakit. Dan tidak bisa ditinggal. Jadi yang bisa kami lakukan untuk memuaskan hasrat seks kami adalah menggunakan media video calling. Sampai suami saya ejakulasi dan kami masing-masing merasa puas dengan hal itu. Wah ini pertanyaannya sangat terbuka. Dan tidak apa-apa. Kita bahas juga belak-belak. Membahas begini-beginian kalau bukan Pak Jarod siapa lagi. Saya sungguh tidak tahu apakah yang kami lakukan benar atau salah. Tapi yang pasti sampai saat ini hubungan suami-istri dan saling percaya tetap terjaga. Pelamati saya maupun suami tidak mencari mencoba mencari tempat kepuasan seks dengan orang lain. Saya mohon arahan Pak Jarod dan Ibu. Wah ibunya tidak bisa dipenuhi. Bahas beginian istri saya tidak berani. Sama Pak Solihin saja. Bagaimana solusi terbaik untuk masalah kami? Oke. Di mata pasalnya. Berani mengutarakan hal seperti ini. Berani karena ke saya. Coba ke Gembala mana berani. Apalagi Gembalanya perfeksionis lagi. Langsung dihakimi. Silahkan Kang Risa. Ini pertanyaan yang sangat berani. Tapi kita bahas lah. Bahas dengan berani. Oke. Memang saya tidak bisa terlalu dalam untuk menjawabnya karena tidak mengalami. Tidak mengalami. Tidak mengalami. Ya saya terbang kesana kesini, terbang kesana kesini. Terkadang untuk satu koper bisa empat kota, lima kota. Tetapi ya tetap masih dalam taraf normal. Tidak seperti Ibu tadi yang 12 tahun menghadapi situasi di mana dalam sekian tahun suami bertugas, tiga bulan harus bertugas, baru pulang, sedemikian rupa dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Yang terpikir sama saya, Mas Jarot, apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu ini menurut saya masih dalam koridor. Kenapa koridor? Karena saya cuma diingatkan dua kata, yaitu adalah dalam keadaan normal dan dalam keadaan darurat. Nah ini kata-kata darurat ini. Bahkan agama kita yang sebelah, ketika mendapati vaksin itu ada unsur babi, tidak apa-apa karena ini darurat katanya. Kita tidak boleh makan A, B, C, D, karena dalam keadaan darurat. Nah ini kan daruratnya bukan berselingkuh, daruratnya bukan cari perempuan lain, daruratnya bukan lihat pornografi, daruratnya masih dalam keadaan cara. Mungkin ini bagus juga malah, karena enggak ada seorang pun di masa pandemi ini dokter pengen tatap layar. Pasti dosen pengen tatap muka. Tapi karena keadaan pandemi ini yang mengharuskan dosen harus tatap layar, tidak tatap muka. Enggak pernah terbayangkan dosen ketika dulu sekolah bahkan akan ada seperti jaman, seperti yang sekarang harus tatap layar. Mereka pasti pengennya lihat gestur mahasiswa, mimik mahasiswa, reaksi mahasiswa. Mungkin itu dipelajari oleh dosen. Begitu juga dokter. Dokter juga oleh karena satu dan lain hal, enggak ingin tatap layar. Pengen sentuh pasiennya ibu kunaon, nyirinaon, dicabak, nyirintotentu. Atau enggak ada yang pengen tatap layar. Tetapi pengen semua tatap muka. Begitupun juga dalam keadaan ibu dan bapak tadi. Saya tetap bersyukur kepada Tuhan dengan teknologi. Kalau memang sama-sama bisa puas, ya memang keadaannya begini. Ini darurat, bukan normal. Tapi kalau dalam keadaan normal, ternyata tatap layar, itu baru aneh. Dalam keadaan normal masih satu kamar, dalam keadaan normal masih satu rumah, dalam keadaan normal masih satu kota, tapi tatap layar. Itu ajaib. Tetapi ini darurat dengan suami sendiri, dengan istri sendiri, private, intimate. Menurut aku sih oke, mas. Daripada-daripada. Oke, mas. Terima kasih, Kang Risa. Ini Bapak-Ibu dengar ya. Ini pendapat seorang full-timer. Hamba Tuhan, penuh tak gembala loh ya. Jadi jangan diragukan. Tapi saya juga setuju. Kenapa? Firman Tuhan memang berkata begini. Apabila seseorang melihat perempuan, lalu menginginkannya, maka dia berjinah dalam hatinya. Terjemahan lama. Terjemahan bahasa Indonesia lama. Apabila seseorang memenang perempuan, lalu tergerak syahwatnya. Ini saya ngomong belak-belakan lagi bahasanya kak kasar ya. Tergerak syahwatnya itu kalau bahasa Jawa itu, orang melihat perempuan, lalu ngaceng. Bahasa Jawa itu ngaceng. Kalau bahasa Indonesia mungkin lebih sopan ya. Ereksi. Panisnya tenggang. Itu berdosa. Tapi tunggu dulu. Kita berkata apa? Apabila orang memandang seorang perempuan. Perempuan itu kata ganti tanpa nama, tanpa identitas. Jadi kalau melihat istri, bukan perempuan, karena istri dan perempuan itu digunakan kata dasar yang berbeda. Seorang suami melihat istrinya, lalu terangsang. Itu bukan dosa, itu normal. Suami melihat istri tidak terangsang. Kecewa, kepahitan, kali lagi benci. Jadi kalau suami melihat istri, akhirnya istri melihat. Melihat itu bisa lewat langsung, melihat lewat HP. Itu sama saja. Itu tidak mengurangi esensi. Jadi suami melihat istri, istri melihat suami. Tidak masalah. Itu kan muhrimnya kalau orang sana bilang. Itu muhrimnya. Jadi boleh telanjang depan istri, telanjang depan suami. Boleh. Baik telanjang langsung di hadapan, atau karena COVID, atau karena pisah lokasi. Jadi ini bukan pornografi. Jadi saya setuju bahwa ini antara suami dan istri. Yang tidak boleh, misalnya, orang pacaran. Lalu seks pun, ini kan istilahnya seks pun. Ya tidak boleh kalau namanya pacaran itu masih termasuk perempuan, dalam arti orang lain, bukan muhrimnya, bukan suaminya, bukan istrinya. Yang namanya organ-organ yang vital, itu harus dijangga. Tidak boleh dipertontonkan. Karena begitu dipertontonkan, bukan kepada suami dan istri. Boleh untuk pacar. Tidak boleh. Adik kakak berarti inces. Kalau sudah dewasa, anak kecil yang mandi bareng-bareng, tidak masalah. Sudah dewasa, tidak boleh. Jadi saya juga termasuk berani dengan tegas masalah ini bahwa itu hal yang boleh. Cuma saran saya, keadaan darurat ini kalau bisa, jangan terus-terusan. Jadi misalnya mesti punya rencana begini. Memang kerja tambang, kerja di proyek-proyek yang, ini kan proyek khusus, kerjaan jenis spesial. Itu biasanya, gajinya juga gede. Kerja di lepas pantai, di laut sana, tiga bulan sekali baru pulang. Ini enam minggu, satu setengah bulan masih mending. Orang lain yang kerja di kapal, kapalnya keliling dunia, bisa tiga bulan sekali. Ini gaji yang besar ini, tapi juga perlu gini. Misalnya cukuplah 15 tahun, cukuplah 10 tahun, nabung-nabung. Kalau bapaknya mungkin karena kerja di kapal, kerja di tambang, kerja masuk di tambang itu, saya pernah ke Freeport sana, ke Timikar, naik ke Gunung Jaya Widjaya, ke Breastbrook. Kerja di tambang itu keras sekali. Bahkan kadang juga mempertaruhkan nyawa, masuk ke dalam terowongan, masuk begini. Namun ini mengembangkan skill yang lain. Nggak ada tempatnya. Badan-badan ini misalnya apa? Skill dagang, skill trading, buka toko. Nah ibu lah. Ibu yang boleh, suami yang kerjanya unik seperti itu, dan gajinya gede, tabung untuk punya impian, misalnya punya warung, punya toko, punya perusahaan, punya cafe, terserah sesuai dengan kemampuan dan tingkat modalnya. Supaya ada impian. 15 tahun lagi sejak menikah, ini kan sudah 12 tahun ya, suatu saat punya pekerjaan yang stabil, begitu stabil, suaminya baru keluar. Jangan terlalu berani juga. Dengan iman, keluar. Jangan. Sehingga suami istri normal, dan juga bapak dan anaknya normal hubungannya. Karena untuk bersama-sama itu penting. Supaya pencobaan itu begini. Orang kuat dicobai 12 tahun, 15 tahun. Gimana 20 tahun? Jadi kadang-kadang itu kita perlu menjagai supaya, makanya jangan membawa diri pada pencobaan. Tapi untuk apa yang dilakukan, bagaimana? Lakukanlah dengan damai sejahtera. Karena itu enggak normal. Bahkan ada pertanyaan yang lebih rumit, misalnya kayak waktu Naaman. Sembuh. Lalu dia bilang sama Nabi Elia, apa Elisa. Waktu sembuh, lalu dia bilang begini, aku tahu bahwa Jehova lah Tuhan, enggak ada yang lain. Tapi saya ini sebagai jenderal, masih ada atasan raja. Dan raja itu kadang menyuruh saya mendampingi, masuk ke Baal, sujud di situ. Itu bisa Nabi berkata, lakukan. Tapi saya kena aman waktu sujud menyembah gitu, Baal, kamu patung, batu, aku punya Tuhan yang lain, Jehova ala Israel. Tapi dia taat, dia melayani rajanya. Saya enggak tahu kisah selanjutnya, jangan-jangan rajanya bertobat. Enggak ada ayatnya, enggak ada ceritanya, enggak ada sejarahnya. Saya enggak ngecek. Tapi yang pasti, itu juga keadaan yang tidak normal, yang bisa diizinkan. Memang beda kasus ya. Tapi kalau ini, suami istri seperti ini, apalagi tadi dikatakan sama-sama puas. Yang repot itu kalau suaminya puas, istrinya menderita, merasa ini enggak layak di hadapan Tuhan, dikejar-kejar rasa salah. Itu masalahnya lebih berat. Jadi kalau ibunya merasa, dikejar-kejar rasa bersalah, saya berani berkata, jangan merasa salah lagi. Itu tidak salah. Saya berani berkata begitu. Tapi jangan terus nantang, Pak. Kalau dosa, tanggung bareng-bareng ya. Enggak, bukan dosa. Yakin kok gitu. Yakin. Karena dosa itu berjinah, dosa itu selingkuh, dosa itu memandang perempuan orang lain. Ini kan suami istri. Jadi saya setuju dengan Kang Risa, kita sepakat berdua sebagai hamba tua. Dan juga saya menghadapi kasus seperti ini, dan juga sudah berbincang-bincang dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Sehingga dengan yakin saya berani berkata, antara suami istri ini tidak masalah. Tetap jaga hati, tetap setia dengan pasangan. Dan sekali lagi, jangan jangka panjang. Impikan sekeluarga yang suami istri, ayah anak adalah bisa ada interaksi, kebersamaan secara fisik. Supaya semuanya mendapat kebahagiaan yang lebih holistik. Anak-anak mendapat figur ayah, pernah dipeluk sama papahnya, ya pasti pernah juga, tapi nggak dua bulan sekali. Lebih sering menjadi sebuah keluarga dalam bentuk yang normal. Nah tidak normal ini nggak apa-apa. Tapi jangan terus-terusan mulai rencanakan untuk program namanya exit dari situasi seperti ini. Masih ada tambahan dari Kang Risa? Sempurna. Kata-kata tumpuk. Oke, sempurna. Cukup. Sempurna. Nanti saya tambahin malah jadi bias. Oke. Terima kasih untuk penjelasan Kang Risa yang melengkapi. Karena menurut saya tadi poinnya adalah normal dan darurat. Normal dan darurat. Namanya juga darurat, emergency. Mantap. Ya, terima kasih dari Bapak-Ibu yang bertanya ataupun yang melihat program ini dan menjumpai kasus yang sama. Dengan jelas bisa mendapatkan pemahaman. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih.